vlog ini saya coba pakai setelan manual biasanya saya pakai tv mode tapi kok segini kali ya astaga rambut saya Q&A pertanyaan yang pertama aduh berat amat sih misalkan kami ingin menerbangkan drone tapi tidak punya sertifikat tidak tergabung dalam komunitas apakah perlu mengajukan notem hehehe jadi ini gini anda ini seorang yang individu buka usaha drone tidak tergabung dalam komunitas tidak punya sertifikat gitu ya selama anda mematuhi regulasi peraturan menerbangkan drone jadi regulasi di dalam regulasi menerbangkan drone di Indonesia itu salah satunya anda tidak boleh menerbangkan drone di wilayah KKOP atau kawasan keselamatan operasi penerbangan kalau anda sampai mengganggu kawasan keselamatan operasi penerbangan nah untuk mencegahnya maka anda harus mengurus notem jadi notem itu nanti akan dikeluarkan disiarkan kepada seluruh pilot-pilot bahwa oh ada drone lagi terbang di KKOP di kawasan keselamatan operasi penerbangan hati-hati gitu warning ada obstacle drone disitu tapi kalau anda menerbangannya di gunung di sawah terus untuk acara mantenan acara di pantai gitu selama di luar radius 5 miles atau sekitar 8 km dari bandara terbang aja tapi ingat ada regulasi anda sudah benar berada di luar wilayah KKOP tapi anda juga tidak boleh di atas 150 meter terbangnya itu dipatuhi aja silahkan terbang tapi kalau itu anda langgar salah satu dari itu ya pertanyaan kedua mas Arya saya mempunyai drone race untuk cinematic oh anu apa yang kayak John FPV itu ya sertifikat apa yang cocok untuk saya ambil oke untuk drone race jadi gini race itu sendiri artinya balapan ya kalau anda sudah racing artinya anda sudah seorang atlet kalau seorang atlet itu ada wadahnya yang namanya FASI federasi aerosport nah itu sertifikat FASI ya anda tahu itu ya federasi aerosport ini sertifikat untuk atlet-atlet para atlet hobi dan atlet nah anda ambil yang itu sertifikatnya tapi kalau anda selingi dengan mengambil film-film menggunakan kamera 4K dengan drone race untuk keperluan komersil kalau menurut saya sebaiknya anda ambil dua sertifikat sertifikat FASI untuk sertifikat anda kompeten sebagai seorang atlet kemudian sertifikat komersil atau basic basic pilot yang lain yang yang bukan atlet gitu loh susuk konde oh lu astaga buat istri saya ini harus saya kirim ke Jepang dia itu ada kondangan apa namanya mantenan mantenan atau apa gitu temennya ya orang Jepang nah dia mau pakai kebaya hanya dia pesen yang namanya tuh sekonde itu tadi jadi curiga setunya juga kan tuh kan ini untuk istri saya juga jadi dia soalnya di Jepang jadi ini saya buka aja karena kan nanti akan saya kirim ulang kesana nah kan tanyaan ketiga mas Arya berapa sih biaya ngurus no time saya nggak tahu biaya ngurus no time berapa karena bukan saya yang berwenang ya ini bisa tanyakan ke Airnef terus gimana prosedurnya segala macam tanyakan ke Airnef ini nyambung sama pertanyaan berikutnya ini nah ini mas Arya bagaimana cara mengurus no time apabila saya tidak punya akses ke FASI loh sebentar apa urusannya FASI sama no time saya tanya balik kepada anda apa urusannya FASI sama no time FASI itu kan organisasi sama kayak klub-klub drone lainnya jadi organisasi bukan lembaga pemerintahan atau BMN yang ngurus no time jadi kalau anda mau ngurus no time seperti yang pernah ada di vlog saya sebelumnya yang waktu saya ke bandara di Karimun Jawa itu disana dijelaskan bahwa untuk ngurus no time anda cukup datang ke bandara terdekat atau di bandara di lokasi dimana anda akan menerbangkan dimana anda akan membutuhkan sebuah no time loh ini kan selik saya mas Elwin ini tuh ketinggalan waktu saya pulang dari Karimun Jawa itu ketinggalan di Semarang makasih mas Elwin waduh dikirimin repot-repot jadi untuk ngurus no time itu udah ada bagiannya sendiri pemirsa ini saya utarakan kepada anda bahwa yang saya utarakan itu sesuai yang saya dapat dari pihak bandara kebetulan saya itu bandaranya ada bandara di Karimun Jawa tapi juga ada kawan saya di Bali juga menanyakan yang sama di bandara murah rai di Bali jawabannya sama sama persis jawabannya jadi sudah ada ketentuan surat edaran sebentar surat edaran kementerian Perhubungan Direkturat Jenderal Perhubungan Udara ini lah ya ini ada 3 halaman saya akan cantumkan linknya di deskripsi video ya anda klik disitu anda baca sendiri disitu dijelaskan prosedur dan mekanisme pengajuan publikasi informasi aeronautica lengkap cuma 3 halaman disitu disebutkan bahwa jika anda ingin mengurus no time anda tidak perlu berhubungan dengan organisasi khusus klub khusus bahkan FASI tidak disebut saya tidak tahu mungkin bisa memfasilitasi tapi anda juga bisa mengurus sendiri tapi bukan berarti anda wajib lewat FASI atau segala macam tidak dalam surat itu jelaskan bahwa anda cukup mendatangi bandara terdekat di mana anda akan mengembangkan drone anda kemudian di bandara itu anda menemui ke bagian pengadaan bandara bandar udara jadi ada kantornya pengadaan bandar udara urusan bagian unit pengadaan bandar udara disana anda menemui orang disana kemudian tapi sebelumnya anda siapkan dulu dokumen-dokumennya ya dokumen-dokumen pendukung itu seperti misalkan anda anggota klub drone A maka minta kepada ketuanya untuk membuat sebuah surat dalam sebuah kop surat resmi dari klub anda yang isinya adalah surat permohonan untuk penerbitan notam nah disitu nanti di surat itu anda harus mencetumkan maksud dan tujuannya apa maksudnya apa tujuannya kok mengajukan penerbitan notam itu harus jelas nggak bisa soalnya saya cuma mau anu mau untuk youtube nggak bisa nggak bisa harus harus jelas maksud dan tujuannya apakah terus manfaatnya bagaimana terus kapan lokasinya berikan koordinatnya jadi kalau misalkan dalam sebuah range dalam sebuah apa namanya dalam sebuah radius berikan disitu koordinat mana sampai koordinat mana kemudian jamnya kemudian ketinggian maksimumnya cantumkan semua dalam kop surat nah itu dibawa ke bagian itu tadi udara tadi dibawa ke bagian pengadaan bandar udara disana udah ada bapak-bapak ada om dan tante disana yang akan ngurusin ini nggak perlu ribet-ribet lagi kalau biayanya berapa tanya ke mereka dan pembayarannya seandainya pun ada pembayaran pembayarannya ya sesuai jalur yang anda ikuti tadi nggak perlu ada pihak ketiga ngapain ada pihak ketiga urusan anda itu adalah dengan bandar udara dengan airnef nantinya jadi nanti dari bandar udara itu akan diterbitkan sebuah jika di ACC ya permohon anda di ACC maka dari unit pengada bandar udara nanti akan di ACC kemudian disampaikan ke airnef nah airnef akan menerbitkan no time kalaupun ada biaya-biaya ya ke mereka itu nggak ada biaya ke pihak ketiga emangnya makelar mana bisa no time di makelarin nggak ada ceritanya wow mozaik ini udah saya tunggu-tunggu terima kasih sudah jadi gitu Pak Mirsa mudah-mudahan jelas yang saya utarakan yang saya sampaikan dan tidak ada salah paham gitu karena kalau anda ada juga CSR 175 kalau anda mau baca disitu itu bagaimana no time itu tapi kan operator drone bukan yang bukan kerja di lembaga penerbitan no time anda tidak kerja di airnef jadi nggak perlu mempelajari terlalu jauh pelajari yang anda perlukan tapi dengan matang pelajari yang anda perlukan dengan matang jangan sikit-sikit jangan tangguh-tanggu pelajari set yang saya perlukan adalah ini itu yang anda pelajari sampai tuntas seperti regulasi pengurusan no time kalau memang dibutuhkan bahkan di CSR 175 itu ada 10 hal dimana tidak perlu sebuah no time itu diterbitkan itu ada anda baca juga nggak apa-apa tidak juga tidak apa-apa tapi yang jelas ikuti regulasi menerbangkan drone di Indonesia dan ini yang sangat saya sampai bosen menjawab itu pertanyaan tentang sertifikasi ini ada sertifikasi FASI sertifikasi APDI ikut yang mana om itu aduh banyak sekali yang nanya kalau anda mau ikut sebuah sertifikasi pelajari background instansinya pemirsa APDI background instansinya bagaimana APDI itu instansi apa akademi asosiasi pilot drone Indonesia pelajari kalau perlu lihat ada ART nya satunya FASI federasi aerospot Indonesia pelajari ada ART nya FASI ada di website apa perlu saya cantumkan oke saya cantumkan di deskripsi video ya ada ART nya FASI di websitenya FASI nah video ini saya luncurkan masih bisa diakses ada ART nya FASI entah nanti orang anda yang menonton video ini jauh dari tanggal video ini yang diterbitkan mungkin sudah ditutup atau gimana saya gak tau yang jelas saya cantumkan saat ini di ART nya Mas Meringin jelas FASI itu peruntukannya untuk atlet kalau anda ingin menjadi atlet drone ikut sertifikasi FASI kalau anda dari kantor instansi pemetaan apa segala macem media anda mau jadi atlet ikut sertifikasi FASI kan gak cocok jangan anda ikut yang lain yang APDI ada Kalong ada pilot drone Sumatera Barat pokoknya pelajari ya pelajari background sertifikat yang ingin anda ikuti background instansi nya anda pelajari kalau perlu minta lihat AD ART nya biar sesuai dengan kebutuhan anda karena AD ART itu ya sebenernya saya gak tau sih rahasia apa enggak ya ya anda pelajari aja bahkan dari namanya dari nama instansi nya itu aja dari saya dulu yang gak panjang-panjang karena saya juga harus mainan ini dulu bye terima kasih